Kami mencoba mengungkapkan gagasan ini melalui penjelasan yang menarik akal sehat. Mungkin akan memakan waktu berjam-jam dan tidak akan berhasil sepenuhnya. Ada artikel menarik yang saya baca baru-baru ini tentang musik. Artikel yang diterbitkan oleh vice.com menyajikan sebuah kisah seseorang dari berbagai penjuru dunia tentang bagaimana sebuah musik ternyata bisa cukup membantu melawan kesakitan dalam hidup. Bahkan judul artikel tersebut dituliskan dengan kalimat yang cukup meyakinkan bahwa ada seseorang yang batal bunuh diri setelah mendengarkan sebuah lagu. Hal ini tentu juga tak lepas dari pengalaman pribadi saya sebagai salah satu orang yang mengemari musik. Beberapa genre musik memang dapat memberikan kita sebuah semangat baru dalam hidup. Bahkan mungkin hampir setiap hari musik dengan genre sketpung, hip-hop, dan hardcore bisa saya dengarkan setiap harinya hanya untuk sekedar menenangkan perasaan yang mungkin sedang diselimuti awan gelap. Mitologi Yunani kuno pun juga sangat terpesona dengan kisah musisi terkenal, Orphaus. Orphaus pernah berpetualang bersama Iason dengan rombongan argonautnya. Suatu ketika para argonaut berpapasan dengan para siren, makhluk bersayap yang membuai para pelaut dengan nyanyian mereka dan menghancurkan kapal para pelaut. Para siren tersebut lalu bernyanyi untuk memikat para argonaut namun Orphaus langsung mengambil liranya dan memainkan lagu yang lebih merdu daripada nyanyian para siren. Hingga akhirnya para siren kalah dengan kemerduan suara lira yang dimainkan oleh Orphaus hingga pada akhirnya mereka selamat dari para siren. Di Indonesia pun ada sebuah ritual atau kepercayaan tentang bunyi dan makhluk gaib. Di beberapa daerah di Indonesia masih percaya jika ada seorang anak kecil yang hilang secara misterius. Maka para penduduk akan membunyikan kentongan atau peralatan masak lain beramai-ramai. Hal ini dipercaya sebagai mantera untuk wewe gombel agar segera mengembalikan anak-anak yang diculik baik Orphaus atau bahkan kepercayaan masyarakat Indonesia memberikan pengingat kepada kita tentang kekuatan psikologis musik. Orphaus tidak mencoba melawan para siren dengan senjata. Masyarakat Indonesia tidak mencoba menjelaskan seberapa pentingnya tujuannya agar makhluk gaib itu mau mengembalikan anak yang dia culik. Para siren atau makhluk gaib itu seperti kita sendiri dalam waktu-waktu kesedihan hampir tidak dapat dipengaruhi oleh akal. Namun, ia masih terbuka untuk dipengaruhi oleh sesuatu. Hal ini hanya masalah memberikan kesempatan bagi musik untuk melakukan pekerjaannya. Jika sebagian besar teman-teman kita melihat kita sekarang menggerakkan lengan kita dengan liar, melompat mengikuti irama atau bahkan berteriak, mereka mungkin akan terkejut. Tetapi itu hanya karena kita terlalu mengendalikan diri untuk menunjukkan kegilaan secara gelegak, seperti yang seharusnya terjadi dalam kehidupan yang seimbang dan rasional. Musik menyatukan kita dengan perasaan kegembiraan yang kita butuhkan pada saat kita telah kehilangan kontak dengan kegembiraan itu. Musik adalah kapak yang memecahkan laut yang membeku di dalam diri kita. Kita sepenuhnya menyadari betapa lemahnya kita, terkadang dalam mengubah suasana hati kita hanya melalui akal semata kita cukup kesulitan. Kehidupan yang baik tidak hanya membutuhkan perpustakaan gagasan, itu membutuhkan daftar putar yang luas dan selalu berubah yang dapat secara sistematis menggerakkan kita kembali ke diri kita yang lebih punya harapan, sensitif, dan kuat. Semua penjelasan panjang ini hanya tentang kekuatan psikologis musik dalam mengubah suasana hati dan menghubungkan kita dengan aspek-aspek emosional kita yang mungkin telah terlupakan atau terabaikan. Musik memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mempengaruhi perasaan kita dengan cara yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Orpheus dalam mitologi Yunani digambarkan menggunakan musiknya untuk menolong seluruh teman-temannya dari para siren. Kita warga Indonesia menggunakan musik dalam tanda kutip untuk membuat makhluk gaib melepaskan anak yang dia culik. Semua ini menunjukkan bahwa musik memiliki daya tarik dan pengaruh yang kuat terhadap pikiran dan emosi kita. Dalam kehidupan sehari-hari yang seringkali dipenuhi dengan stres, tuntutan, dan tekanan, kita sering kehilangan keseimbangan dan kepekaan emosional kita. Kita cenderung terjebak dalam rutinitas dan tugas-tugas yang membutakan kita terhadap kebahagiaan dan kegembiraan yang sebenarnya. Musik menjadi sarana yang kuat untuk memulihkan dan menyelaraskan kembali jiwa kita. Melalui melodi, irama, dan liriknya, musik mampu merangsang emosi kita, membangkitkan kenangan, dan menghidupkan kembali perasaan yang terpendam. Dalam konteks ini, musik menjadi sebuah bentuk ekspresi yang universal. Ia melintasi batas-batas bahasa dan budaya, menyentuh jiwa setiap individu dengan cara yang unik. Sebagai alat yang efektif untuk mereset pikiran dan melupakan sementara masalah dan kecemasan. Musik menawarkan kedamaian dan kenyamanan dalam momen-momen ketegangan dan ketidakpastian. Namun, peran musik dalam kehidupan tidak hanya terbatas pada mengubah suasana hati dan menghadirkan kegembiraan. Musik juga mampu menyuarakan emosi yang lebih dalam dan kompleks. Ia dapat menjadi wadah untuk meluapkan perasaan sedih, kehilangan, atau kekecewaan. Dalam melodi yang melankolis, lirik yang kritis, atau nada-nada yang memilukan, kita menemukan penyembuhan dan pemahaman terhadap pengalaman hidup yang sulit lewat musik. Dalam dunia yang serba teknologi dan terhubung secara digital, musik tetap menjadi kekuatan yang menghubungkan dan menginspirasi. Dari komunitas musik yang menyatukan individu dengan minat yang serupa hingga konser yang memadukan ribuan orang dalam harmoni. Musik memperkuat ikatan sosial dan menghadirkan keajaiban kolaborasi yang luar biasa, untuk itu kita harus selalu memberikan ruang bagi kegilaan dan ekspresi yang dapat ditemukan dalam musik. Sebuah kehidupan yang baik membutuhkan keberanian untuk melepaskan diri dari kendali dan membiarkan musik menjadi panduan menuju kebahagiaan, kepekaan, dan ketahanan diri yang lebih dalam.